Halo guys, balik lagi sama aku di Prex Gaming Channel Video kali ini aku mau kasih sedikit tips ke kalian buat diamondnya yang lagi kritis atau sekarat Sekarang kan lagi ada event Spring Festival, ada event Nian Beast, terus ada event Rongrong Ada event Group Buy dan event Immortal Herb Udah balik juga nih guys Nah ngomongin soal event Immortal Herb Kalau kalian gak sempat gacha di event yang sebelumnya, kalian pasti bakalan nyesal guys Soalnya di event Immortal Herb yang sekarang, kalau kita cek Di Immortal Herb chest, progress yang 10 kali Kita udah gak bisa dapetin lagi Old Shatteret Jadi di event yang sebelumnya kita bisa dapet total Kalau kita ngejar progress 20 kali bisa dapet 10 Old Shatteret ya Tapi ini gak tau kenapa eventnya di nerf Jadi buat kalian yang lagi sekarat diamond, mending sih kalian fokus buat kelarin event Nian Beast guys Nah alasannya itu di event Nian Beast, kalau kita capai personal dealt damage yang paling ujung atau yang kanan Di sini 16.777 damage Kita bisa ngedapatin Awakened Accessories dari Hero SS Plus guys Nah info aja buat kalian yang belum tau untuk Hero SS Plus Jadi kita gak bisa pake Awakened Accessories yang Great S ya Kalau untuk Hero SS kan kita bisa sintetis 2 Awakened Accessories Great S terus jadi Great SS guys Tapi untuk Hero SS Plus aku udah sempat ngecek Ke player-player yang udah punya Tang Hao Bentar guys Jadi untuk si Tang Hao Nah kalau kalian lihat disini ring dan necklacenya itu belum ke Awakened guys Jadi udah pasti untuk Hero SS Plus kita butuh material Awakened khusus ya Jadi gak bisa kita sintetis dari Great S terus ke SS terus naik ke SS Plus Atau kemungkinan fitur buat nge sintetisnya belum terbuka guys Jadi untuk sekarang material Awakened Accessories buat SS Plus Cuman bisa kita dapatin misalnya dari Dimec Dian Beast Jadi kotak box yang paling kanan Terus bisa juga kita dapatin dari Spring Festival Nah kalau di Spring Festival disini kita harus Ngetukar di Time Limited Exchange guys Nah ini dia Jadi untuk ngedapatin material Awakened Accessories masih terbatas Kalau kalian lagi sekarat diamond Mending kelarin aja dulu event Nyan Beast Jadi siapin diamond kalau misalnya firecracker atau petasan kalian gak cukup Jadi kalian bisa beli tambahan box Terus kalian bisa pilih dari 4 petasan yang tersedia ya Misalnya petasan yang gambar kotak ini kurang tinggal kalian masuk ke shop Terus kalian beli guys Untuk event rong-rong kan setiap 2 minggu dia bakalan balik Jadi kalau misalnya diamond kalian lagi kritis bisa skip aja dulu event rong-rong Soalnya untuk event Nyan Beast kemungkinan dia cuman rilis Di event Spring Festival aja guys Ini sih cuman feeling aku aja ya Nah sementara untuk event Time Limited Group Buy Ada kemungkinan Ini baru kemungkinan ya Dia bakalan rilis juga di event Valentine guys Jadi masih punya kesempatan Kalaupun kalian gak bisa ngeborong item Atau material di event Group Buy yang sekarang Jadi masih ada kesempatan di event Valentine guys Jadi fokusin dulu ke event Nyan Beast Soalnya buat ngedapatin Awaken Accessories SS Plus Untuk sekarang masih terbatas ya Jadi kalau kalian pengen Buat nge-awaken Tang Hao Bagian necklace sama ring Wajib kalian kejar Event Nyan Beast guys Oke cukup ngebacotnya Jadi aku mau coba upgrade Soul Bone aku ke Great SS Plus guys Kita masuk ke Gold Soul Shop Jadi buat upgrade Soul Bone kalian ke Great SS Plus Jadi kita butuh Spirit Source Kalian cek aja di video-video aku sebelumnya Jadi aku udah pernah ngebahas soal cara upgrade Soul Bone ke Great SS Plus ya Jadi kita masuk ke Soul Bone Terus kita masuk ke Fusion guys Jadi total kita butuh 90 apa ini Bentar guys Spirit Source Jadi sekali kita upgrade dari SS ke Great SS Plus Kita dapat Team Attack 5% Sama Team Attack 9000 guys Udah pasti ini bakalan nambah banyak power Jadi kita langsung upgrade aja guys 3.800.000 kali kita upgrade SS Soul Bone ke Great SS Plus Tapi kalau misalnya kita upgrade Team Defense sama Team HP Penambahan powernya itu gak akan sebanyak pas kita upgrade Team Attack guys Jadi urutan penambahan power terbanyak ada di Team Attack Team HP dan terakhir Team Physical Defense atau Magical Defense Oke kita balik lagi ke Soul Bone Ke Soul Bone Soul Bone mana dia tadi Gold Soul Shop Kita beli Soul Bone Extended Soul Bone Terus kita beli Extended Bone yang SS Aku bakal sisain Gold Soul Bone Buat modal nanti pas di Silver Waste ya Persiapan buat ngebet Sampai jumpa di ‑‑ disposition Tapi ini pasti ada di sijengi Sampai sijengi Jangan lupa Sampai sijengi Sampai sijengi Sampai sijengi Sampai sijengi Next kita coba upgrade extended soul bone Extended soul bone untuk cara upgradenya jadi kalian bisa cek video aku yang ngebahas tentang extended soul bone guys Extended soul bone Jadi kita ambil bagian kepala yang merah guys Kepala merah Kepala merah Kita ambil 26 26 kepala merah Kepala merah Kepala merah Oke guys untuk video kali ini segini dulu Jadi tadi aku udah kasih tips buat kalian yang diamondnya lagi sekarat Harus fokus ke event yang mana ya buat dikelarin Jangan lupa like video ini dan seperti biasa subscribe dan sampai jumpa di next video bye bye